Intro Bangunan masjid ini memiliki arsitektur berbentuk rumah joglu. Bentuk bangunan ini pula yang masih dipertahankan dari sejak awal didirikan. Masjid tua yang diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-18 ini masih lestari dan berada di kompleks pondok pesantren Mahir Aryat, Dusun Ringin Agung, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Pendirinya adalah Kiai Imam Nawawi yang dulunya merupakan seorang pengikut pangeran di Pondogoro. Diperkirakan Kiai Imam Nawawi telah mendirikan masjid bersamaan dengan pondok pesantrennya pada tahun 1825. Bahwa masjid ini didirikan oleh pendiri pondok dan yang membuka Desa Rangin Agung. Imam Nawawi yang juga membabat ala saat itu memang bertujuan menyebarkan agama Islam di Kediri Bagian Timur. Tak banyak yang berubah dari masjid ini. Selain bangunan masjid, beberapa yang masih dipertahankan yakni empat sakaguru, beduk dan juga tempat wudhu pria. Uniknya tempat wudhu ini bentuknya berupa kolam yang juga masih dipergunakan hingga saat ini. Konon ada cerita menarik di baliknya. Itu diceritakan masjid ini mutawatir, setiap Jum'ah itu membawa uang kepingan banyak sekali, kadangnya setengah karung dan dimasukkan ke situ. Dimasukkan ke situ, tapi dicari oleh anak cucu dan santri tidak ada yang bisa menemukan. Masjid ini sempat mengalami beberapa perbaikan berupa penyangga atap atau reng, serta pergantian lantai yang awalnya berupa plaster dan kini berubah menjadi marmer. Selain itu, juga dilakukan pelebaran masjid, tujuannya untuk menampung jumlah jamaah, terutama dari para santri pondok pesantren Mahir Aryat yang berjumlahnya mencapai ribuan orang.